Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob pemerintah resmi menghentikan peredaran 5 obat sirup Yang mengandung cemaran ethylene glycol Yang melebihi ambang batas aman Sehingga menyebab dari gagal ginjal akut di tanah air Bagaimana Om Bob menggarisba masalah ini? Ya kita patut salut ya Jadi pemerintah cepat mengambil tindakan Untuk melarang dan disebutkan Yang 5 macam yang gak boleh itu Nah pada awalnya ini kan Sempatnya geger ya Dimulai dari beberapa negeri di luar negeri ya Itu kalau terjadi penyakit ginjal Akut Akut itu mendadak ya Tidak ada gejala apa-apa Tiba-tiba kok sakit ginjal Itu namanya Kena sakit akut Dan gagal ginjal Orang hidup itu kan disamping jantung kan juga Ginjal itu termasuk yang penting Gak cuman jantung doang Gagal ginjal itu mengakibatkan meninggal dunia Dan gagal ginjal ini dari yang terjadi itu Anehnya kok melanda anak-anak Anak-anak antara umur balitas sampai 12 tahun lah Kira-kira seperti itu ya Kebanyakan seperti itu Sampai hari ini di Indonesia juga tercatat Lebih dari 500 orang ya Nah ini kan ya gawat dong Tidak ada orang yang tidak tahu loh Tiba-tiba kok ada penyakit akut ginjal seperti ini Dan mengakibatkan meninggal lagi Betul Nah sekarang kan apa lagi kan Sekarang kan KB sudah dikatakan lumayan berhasil Jadi keluarga itu kan anaknya kan gak banyak-banyak ya Nah kalau kehilangan satu atau dua gitu gimana Perasaannya itu kayak apa Nah setelah dilihat-lihat dikaji-kaji ya Itu ternyata bahwa obat yang salah tadi itu ya Atau yang overdosis tadi itu Itu kebanyakan hampir semuanya itu dari obat sirup anak-anak Jadi obat-obatan yang untuk anak-anak itu Biasanya dibikin dalam bentuk sirup Umumnya kan puyir Puyir itu bubuk ya Juga ada yang bentuknya pil atau kapsul Tapi karena anak-anak itu mereka susah Untuk bisa menelan pil atau bubuk yang rasanya begitu pahit Atau kapsul Sehingga para produsen obat itu membuat Bikin obat-obatan yang dalam bentuk sirup Nah istimewanya itu rasanya macam-macam Ada raspberry Ada apel Ada jeruk Jadi anak-anak suka Nah caranya bikin sirup ini kan pakai larutan pengencer Kalau gak pakai larutan pengencer semacam kimia lah ya Itu kan bisa jadi kentel Kalau kentel kan juga nelannya susah Tapi kalau sirupnya enter Gelegek Masuk gitu aja Dan penyakit itu menjadi oke ya Biasanya yang dalam bentuk sirup itu kebanyakan adalah Obat-obat menurun panas Betul Ya anak-anak itu kan sering kena demam Sering panas Nah kebetulan Di dalamnya itu mengandung Ethylene glycoccal Nah yang ini yang Terlalu banyak Betul Dulu mungkin gak ngerti ya pengerti ya Tapi yang kenapa kok ini bisa overdosis Ya Nah celakanya Ini pada saat ketahuan bahwa ada penyebabnya ini Ada sirup-sirup Obat yang berupa sirup Itu pemerintah itu mengumumkannya itu Kalau gak salah dari BPOM ya Itu bahwa Sementara seluruh obat sirup Bentuknya sirup Itu tidak boleh beredar Begitu instruksi keluar Seluruh aparat membantu Keliling apotek-apotek Toko obat Warung-warung itu semua Disita bahkan tidak boleh jualan Sehingga menjadi Sempat bingung Betul Bahkan ada beberapa produsen yang Sudah siap-siap melempar Produknya dia sirup Untuk turun panas Atau untuk vitamin Itu menjadi dibatalin Karena ada peraturan seperti ini Nah ini kan merugikan Perusahaan-perusahaan ya Untungnya dalam waktu yang tidak Lalu lama Pemerintah mengeluarkan Lima merek yang tadi yang gak boleh Tapi ini udah terlanjur Ya Sebetulnya masalah ini adalah Kenapa ini bisa terjadi Kenapa tidak dicegah Padahal semua obat-obatan yang beredar itu Melalui Bepom Bepom itu kan seperti Yang punya kuasa untuk menentukan Obat itu boleh beredar atau tidak Betul Dan kalau kita lihat Yang sering muncul di televisi itu Mau beli keterangan-keterangan obat-obatan itu Kelatannya kan hebat sekali Tapi kenapa Untuk yang balita Yang bentuk sirup Ini bisa lolos Nah pertanyaannya Ini tanggung jawab siapa Ada yang ngomong Ini tanggung jawab kita bersama Eh gak bisa Yang tidak terlibat Ya tidak terlibat Sebetulnya ini adalah Yang salah adalah Maaf ya Oknum dari Bepom Kenapa ini sempat dikasih izin untuk beredar Ya Nyatanya kan dari sekian ratus Merek obat-obatan sirup Ini kan lima yang ternyata Kena ini masalahnya ya Nah ini kan mestinya kenapa Dipertanyakan ada apa Nah ini yang harus diselidiki Kalau seperti ini tanggung jawab yang harus dilakukan Seperti apa om Bob Ya Mestinya ya Pejabat oknum tadi dari Bepom Yang berwenang memberi izin Yang bertugas Mengawasi ini Serara gentleman Ya Kalau cewek ya gentleman Itu harus mengundurkan diri Ya Tunjukin bahwa Masyarakat atau pejabat di Indonesia Sekarang mempunyai Etika yang seperti itu Kalau sudah salah Ya Harus mengundurkan diri Agar Masyarakat yang dirugikan Hatinya Lekowo Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Jangan lupa like